Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di e-learning PT. Stagehawk Robotika Indonesia Saya Hyo Rofik sebagai hardware engineer Kali ini saya akan membahas tentang rangkaian amplifier Oke, disini kita mempunyai rangkaian amplifier Aturan dalam op-amp ada dua yaitu tidak ada arus yang masuk pada kedua input op-amp Jadi disini dan v-plus dan v-min sini tidak ada arus yang masuk Kemudian kedua input op-amp memiliki tegangan yang sama Jadi tegangan di v-plus dan tegangan di v-min itu nilainya sama Kemudian untuk macam-macam rangkaiannya kita Yang pertama yaitu op-amp sebagai buffer atau sebagai penyangga Jadi ketika masuk tegangan 1V Maka disini akan di outputnya akan keluar tegangan dari 0 sampai 1V Ketika dia 1V maka di umpan balikan ke sini Sehingga tegangan di v-plus dan v-min nya sama-sama 1V Ketika sudah sama 1V maka tidak ada penaikan tegangan Nah sehingga v-out sama dengan v-in Kemudian yang kedua yaitu omtar Kita simulasi dulu Untuk simulasinya yaitu Kita simulasikan dengan menggunakan multisim.com Kemudian inilah rangkaiannya Kita ketik running Nah kemudian kita pilih di bagian split Atau di graver boleh Nah disini kita lihat bahwa Tegangan Tegangan di input sama dengan di output Oke kemudian yang kedua yaitu Rangkaian op-amp sebagai non-inverting Disini kita menggunakan dua resistor Yang dihubungkan secara seri ya Seri Ketika masuk tegangan 1V misalnya disini Maka Tegangan disini juga akan ikut 1V Ketika disini 1V maka tegangan di R1 1V Nah dengan menggunakan kaedah Pembagi tegangan Maka kita dapatkan disini tegangannya 9V Sehingga jumlah Dari tegangan outputnya yaitu 9 ditambah 1 10V Untuk feltnya dirumuskan seperti ini Sekarang kita coba simulasi Untuk yang Rangkaian non-inverting Kita ketik running Kita atur dulu scale nya supaya tampilannya lebih proporsional Bentar Ini ke graver Kemudian Minimumnya kita atur minus 5 misalnya Untuk maksimumnya di 5 Nah kita lihat disini terjadi penguatan tegangan Untuk kursor kita enable disini Di x axis Atau y axis boleh Y axis Nah kita geser Sampai di titik puncaknya Di 3V berarti ya Untuk yang Kursor 2 kita atur di prop 2 Maksimumnya di 1V Jadi penguatannya 3 kali Karena disini 2 Kilo ohm Sedangkan R inputnya 1 Kilo ohm Nah 2 Kilo Dibagi 1 Kilo Kemudian ditambah 1 Hasilnya 3 Sehingga 3 ini Kita kalikan dengan 1 V Hasilnya 3 V Untuk outputnya Oke Kemudian yang kedua Yaitu Rangkaian inverting Untuk rangkaian inverting Input masuk ke Input negatif Di op-amp Misal 1 V Masuk ke 1 Kilo ohm Karena disini 0 V Maka Akan mengalir arus 1 mA Nah 1 mA juga Mengalir disini Sehingga 1 mA dikalikan 10 K Hasilnya minus 10 Minus Karena disini Inverting ya Negatif Sehingga untuk Penguatannya Vout Sama dengan Minus R2 Per R1 Klikkan PIN Untuk simulasinya Yang inverting Seperti ini ya Rangkaiannya Disini 5K Disini 1K Artinya Penguatannya 5 kali Coba kita klik Run Disini atur Di scale nya Minus 6 Minus 6 Yang ini 5 Oh 6 aja Kalau kita Perhatikan disini Fase input nya Positif Sedangkan Fase output nya Negatif Ini membuktikan Bahwa rangkaian ini Membalik fase Oke kita Kasih kursor Top 2 Tegangan maksimum nya Yaitu 4,9V Untuk yang Input 996V 1V Jadi terjadi Penguatan disitu Dan membalik fase Kemudian yang kedua Yaitu Diferenciator Amplifier Nah disini Kita menggunakan Komponen Kapasitor Dimana IC Ini mengalir Ketika Dikasih Input 1V Disini akan Mengalir Harus IC Dimana IC itu sama dengan CDV Per DT Nah karena disini Tidak ada harus yang mengalir Sehingga Disini IC Disini juga IC Sehingga untuk Vout Itu sama dengan Arus C Dikalikan R Sedangkan arus C Itu adalah CDV Per DT Sehingga Vout Semenangan RCDV Per DT Nah misal input Kita kasih Sinyal Sines Dengan Amplifier 1V Misal Sehingga Dapatkan Vout Masukkan ke rumus Yang ini ya Vout nya 1K Klikkan 1 Mikro Kemudian Turunan dari Sinyal input nya Sehingga Dihasilkan 6,28 Untuk Maksimum nya Kita anggap Cos 2PFT Ini sama dengan 1 Oke sekarang Kita coba Simulasi Klik Untuk prop nya Maksudnya Untuk Kursor nya Kita ganti Di Kursor 2 Ini untuk Input nya 994 MV Kita anggap 1V Dan untuk Output nya Yaitu 6,29V Berserahkan penuh Penuh hitungan Tadi Disini 6,28V 6,28V Disini 6,29V Oke kemudian Yang kedua Yaitu Rangkaian Integrator Amplifier Disini Mengalir IR Kemudian Disini Disini Mengalir IR Sehingga Vout nya Minus per RC Integral PIN DT Nah kemudian Misal Kita punya Tegangan Sin 2PFT Untuk sinyal input nya Maka Ketika kita Masukkan ke dalam Rumus Yang tadi Diketahui Bahwa Vout nya 1,59 Nah Untuk Vout Maksimum nya 1,59 Oke Kita simulasi Nah Kalau kita Lihat disini Output nya Negatif Ya Fasanya Negatif Harusnya Ini Nol nya Di tengah-tengah Sini Nah ini Terjadi Karena Rangkaian Op M Sebenarnya itu Rangkaian Integrator Disini Di Feedback nya Kita harus Tambahkan Dengan Resistor Seperti ini Untuk Besar nilai Resistansi nya Yaitu Harus lebih besar Dari 1 Per RC Jadi Ini Dikalikan 1K Dikalikan 100 Nano Hasilnya 10K Jadi Kita atur 10K Atau Lebih besar 100K Kemudian Kita Running Nah Sekarang Output nya Sudah Bergeser Ke atas Yang tadi kan Negatif Sekarang Sudah Positif Positif Dan Negatif Ini Kita atur Minus Minus 2V Untuk Maksimumnya 2V Kemudian Kita kasih Cursor Disini Cursor Untuk Input nya Ini Untuk Input nya Ini Output 1,58 V Sedangkan Input nya 998 MV Bersama perhitungan Tadi kan 1,59 Sehingga Terbukti Disini 1,58 V Oke Itu dia Materi Yang bisa saya Sampaikan Kurang lebih Nyaman maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih